selamat datang di pertama kistujuh.com channel jadi saya mau cerita begini, dulu saya sehari full naik all new Honda Forza 250 jaman segitu ya, itu masih motor baru masih cuas sebelum ada yang terbaru ini terus, ceritanya apa, jadi seharian itu saya memang kepo atau mengeksplorasi khususnya adalah HSTC, yang dulu saya nyebutnya Honda Selective Traction Control saya nyebutnya seperti itu, pede lagi ternyata Honda menyebutnya bukan Traction Control tapi merupakan Honda Selectable Torque Control atau kendali torsi yang ujung-ujungnya memang itu adalah kendali traksi yang mana mungkin biar tidak traction dikasih sama Honda namanya Torque tujuannya sama, itu namanya adalah Traction Control dalam video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja HSTC itu yang ada di Moge Honda sudah umum di Honda Forza yang sudah saya pakai jadi saya bisa cerita seperti ini terus, yang terbaru adalah di all new Honda PCX 160 versi ABS atau Anti-Lock Braking System dan juga versi Hybrid atau E-HCV Hybrid Engine Vehicle secara mudah TCS mudah ya TCS atau Taxion Control System atau HSTC itu berfungsi mencegah ban belakang selip saat kita berakselerasi maupun saat start di kondisi yang jalan licin ingat jalan licin asfal licin ada lumpurnya itu HSTC akan sangat membantu biar ban belakang tidak selip saat kita ngegas ini metik apalagi yang 250cc tadi ya yang Forza kalau salah-salah ngegas itu memang bisa siut bisa ngepot nyet nah, seperti itu cara keselannya adalah mudah sekali jadi motor dengan traction control itu menggunakan dua sensor yaitu sensor speed sensor speedu atau sensor kecepatan di roda depan dan sensor kecepatan di roda belakang jadi ada dua sensor ya terus sistem traction control itu membaca kedua sensor ini dan dibandingkan atau dikomparasi dengan rangkaian komparasi tentunya ya jadi seharusnya idealnya ban depan dan belakang itu seirama bukan jalannya muternya seirama nah kalau sampai ban belakang itu lebih cepat dari ban depan misalkan ban depan cuma 1 km per jam atau 10 km per jam terus ban belakang sudah 20 km per jam itu kan berarti slip nah sistem TCS itu bekerja dengan cara ecu memundurkan derajat pengapian busi jadi percian apinya itu mundur otomatis motornya akan berbet nah kalau merebet otomatis kan power mesin tidak tersalur ke roda belakang sehingga membatalkan slip membatalkan ngepot seperti itu bagaimana kalau memundurkan pengapian saja belum cukup tentu ecu akan sekaligus mengurangi debit bensin sekalian biar memang tidak ada tenaga yang dibangkatkan oleh mesin mudah loh traction control itu semudah itu sebenarnya ya secara gampang seperti itu mau itu di yamaha traction control di susuki di kawasaki di honda seperti itu cuma bedanya kalau untuk mugi itu lebih luas ya bisa disetting setting 1 setting 2 setting 3 kalau untuk mocil semacam porza xmax mmax sh150 terus di pcx160 abs itu cuma on dan off saja kapan on kapan off akan saya bahas di video selanjutnya semoga video singkat ini bermanfaat mas bagaimana cara kejar traction control ya cuma seperti itu kalau ban belakang selip mesin akan mengurangi tenaga ke roda belakang karena pembacaan sensor tidak seragam semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya